Intro Assalamualaikum saudaraku selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini Naura Station Fishing Oke di video sebelumnya kita sudah membahas senar untuk mencing kolam Senar sumut dari Relik Nusantara Nah kali ini saya kedatangan senar lagi ya Untuk mencing kolam ya Duraking Primera Nah senar ini dibanderol sekitar harga Rp30.000 Tapi lagi ada promo dari Shopee ya Jadi teman-teman bisa beli senar ini sekitar Rp15.000 saja Nah caranya teman-teman check outnya itu dalam keadaan toko yang sedang lab ya teman-teman ya Nanti saya taruh link pembelian dan lapaknya yang sering lab di kolom deskripsi Jadi teman-teman lihat labnya dulu Lihat lab tokonya dulu Lalu teman-teman klik ranjang baru check out Dan jangan lupa ya claim ya Kadang ada yang otomatis kadang ada yang manual Jadi claim dulu ya Jadi teman-teman kalau belanja di atas Rp30.000 ya Misalkan teman-teman beli senar yang harga Rp80.000 Nah itu dapat potongan Rp30.000 Jadi teman-teman cukup beli Rp50.000 saja Nah kalau misalkan teman-teman beli senarnya harga Rp30.000 seperti ini ya Nah teman-teman dapat potongan diskon 50% Jadi teman-teman tinggal bayar Rp15.000 saja Itu juga gratis ongkir di seluruh Indonesia Oke biar tidak penasaran ya Kita jump dan kita tes senar dari Duraking Premier Kita tes ikat, kita tes simpul Kita tes kekeritingan dan kita tes angkat Tipis-tipis saja Jangan kemana-mana Oke teman-teman jadi inilah jarak dekat dari senar Duraking Premier Nah silakan teman-teman baca-baca dan juga cermati ya Untuk panjang serta ukurannya Nah senari ini diklaim soft and fast sinking Jadi sangat lembut dan mudah tenggelam Nah untuk ukurannya dimulai paling kecil 0,14 sampai 0,30 mm Untuk warna ini lebih ke ijo tua ya teman-teman ya Atau ijo lumut Ijo lumut tua Untuk kelembutan emang kelembut ya Senar ini ya Jadi sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan Sob atau lembut Nah untuk daya melarnya Lumayan agak sedikit melar ya Dibandingkan dengan senar kemarin Sungut Ini agak melar sedikit Nah kita coba tes kekeritingan menggunakan kuku dulu ya Nanti kita langsung tes ke ring gate nya Dari Puji dan si gate Nah untuk kekeritingan tidak keriting ya Cuma ada bekas ya Ada bekas Lakukan gitu Nah kita coba ikat simpul ya teman-teman ya Biasanya kalau putus Itu gak kuat buat simpul Banyak senar-senar yang kuat di LBS Tapi kalau buat simpul Itu putus teman-teman Buat simpul Buat ngikat ke kail itu putus Tapi senarnya kuat Jadi setiap senar itu ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Nanti di video selanjutnya Coba kita bandingkan senar satu dengan yang lainnya Jadi biar teman-teman itu Tidak tertipu membeli senar ya Jadi istilahnya Sesuai kebutuhan mancing teman-teman lah Biar tidak salah pilih senar Nah oke teman-teman ya Jadi untuk ikat simpul aman ya Tidak putus ya Cuma ada bekas ya Kayak keriting sedikit ya Untuk ikatan simpul ini masih aman ya Teman-teman ya Jadi tidak putus Untuk ikatan ke kail juga Masih aman ya Tidak putus Dan juga ikatan ke senep Masih aman Tidak putus Jadi selain untuk senar utama Senar ini bisa digunakan sebagai kenceh Atau rangkaian mata kail Oke selanjutnya kita coba Angkat beban tipis-tipis saja ya Jadi angkat bebannya ya Sesuai kebutuhan mancing saja Ini sekitar 1,5 kg Soalnya timbangan rusak ya Jadi tidak tahu itu beratnya berapa Nah biasanya kalau ikan di atas 1 kg Bahkan 2 kg Itu kan tidak diangkat langsung Pakai joran ya teman-teman ya Menggunakan serok Nah ini untuk ikan-ikan kecil saja ya Nah untuk 1 botol Ini masih aman ya teman-teman ya Ini botol bekas minyak teman-teman Nah ini aman ya Kalau untuk menggunakan 1 botol Selanjutnya kita coba menggunakan 2 botol sekaligus Jadi saya tegaskan sekali lagi ya Saya ngetesnya itu untuk kita mancing Yang bisa diangkat saja Kalau untuk 2 kg 3 kg itu ya Pasti menggunakan serok Dan untuk 2 botol bisa terangkat ya teman-teman ya Jadi sudah dipastikan ini aman ya Kalau misalkan kita mengangkat ikan langsung ya Tanpa menggunakan serok Oke selanjutnya kita coba tes kekeritingan Ke ringnya langsung ya Ringgit dari joran Oke teman-teman Kita langsung tes saja kekeritingan dari senar duraking premier Nah kita tes di ring puji dulu Nah ini kencang ya teman-teman ya Nariknya ya Sampai lewat-lewat Nah masih lumayan lah Cuma ada bekas Rengkokan saja sedikit Nah kemudian kita coba tes di ring Siget Kita gesek-gesek yang agak lama Biar puas Nah untuk di ring siget juga Masih aman ya teman-teman ya Jadi sangat rekomendasi untuk mancing kolam Oke demikian dari video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih